Pertanyaan berikutnya, benarkah pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud tidak konsisten mengusung perubahan dan perbaikan dari program pemerintahan Jokowi saat ini seperti yang disindir pendukung Prabowo Gibran, Fahri Hamzah. Apakah sindiran Fahri ini bagian gimmick untuk menarik perhatian publik? Kami akan ulas bersama dengan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah dan juga Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Guntur Romli. Selamat sore, semuanya apa kabar? Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Fahri, saya ke Anda dulu, Anda mencuit waktu itu di tanggal 26 Desember semua samar dan abu-abu, ini kan berhubung ada perwakilan dari nomor 23 bagian mana yang abu-abu menurut Anda dari pasangan Ganjar Mahfud? Terima kasih Pak Prabowo menyusun argumen kehadirannya di pentas politik ini tentu adalah yang paling lama. sebab beliau lah yang paling sering menjadi kandidat dan ini adalah pertarungan yang kesekian kali dari beliau. Karena itulah argumentasi kehadirannya itu memang paling dikenal oleh masyarakat dan paling update. tetapi memang setelah peristiwa politik 2019 yang menciptakan perpecahan di tengah masyarakat secara sangat masif gitu lalu muncullah satu platform yang luar biasa yaitu platform untuk membangun rekonsiliasi nasional antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi yang dua kali bertarung dalam suasana pilkres yang sangat panas dan membelah masyarakat. Nah sehingga kemudian platform rekonsiliasi itu paling kuat sehingga memang itulah yang relevan untuk diteruskan. Memang ada pertanyaan-pertanyaan lain tentang ketidaksempurnaan sistem yang kita miliki sekarang sehingga posisi dari kandidat itu banyak yang tidak jelas. Misalnya untuk pasangan nomor tiga gimana tuh? Ya misalnya bagaimana cara antara partai oposisi dengan partai yang masih berada di dalam pemerintahan bergabung menyebut dirinya oposisi. Ini kan satu anomali ya atau partai yang tadinya sangat mendukung presiden tiba-tiba slip di ujung kelihatan menolak apapun yang datang dari presiden. Itulah yang menyebabkan kemudian publik membaca relevansinya dan dalam tanda petik memberikan hukuman kepada koalisi atau kandidat yang dianggap inkonsisten dengan langkah-langkahnya. Nah sementara Pak Prabowo dari awal karena membangun rekonsiliasi dengan Pak Jokowi sebagai bagian dari kabinet ini dari awal memang itu yang dianggap paling relevan karena memang kalau kita mengadu antara siapa dengan siapa dalam Pilpres 2024 itu adalah kita mengadu antara pemerintah dengan oposisi antara mereka yang sedang dalam pemerintahan yang ingin meneruskan gagasan dan ide pemerintahan itu dengan mereka yang melakukan perlawanan dari luar. Masalahnya adalah yang berlanjut ini sangat jelas rekonsiliasi antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi melahirkan kandidat Prabowo Gibran sementara yang lain itu menjadi tidak jelas begitu relevansinya. Nah dugaan kami inilah yang kemudian menjadi sebab tren survei dari Prabowo Gibran naik terus yang bisa saja menurut kami itu bisa mengarah kepada satu aklamasi atau melalui pemilu tentunya ya bukan tidak melalui pemilu melalui pemilu tetapi itu akan mendapatkan suara untuk pada putaran pertama pemilu 14 Februari 2024 itu bisa diakhiri karena pemenangnya sudah keluar. Oke itu alasan dari perwakilan dari nomor 2 nih Mas Guntur gimana Anda menangkapi itu? Ya kalau saya melihat bahwa sebenarnya kita sudah tidak perlu bukti lagi bahwa selama ini Prabowo itu sudah ditolak oleh orang Indonesia melalui dua kali pemilu misalnya kemudian kalau kita ditanyakan programnya Pak Prabowo itu apa sebenarnya ternyata kan kalau dari dua pemilu kan jelas bahwa apa yang ditawarkan Pak Prabowo itu tidak jelas ya sudah ditolak oleh masyarakat Indonesia kemudian sekarang yang lakukan oleh Pak Prabowo adalah jualan namanya Pak Jokowi dengan isu keberlanjutan bagaimana kita bisa percaya pada Pak Prabowo yang mau melanjutkan programnya Pak Jokowi sementara Prabowo menghadapi Pak Jokowi selama dua kali dan itu yang terpilih adalah Pak Jokowi ya ini soal kembali ke soal kepercayaan masyarakat kepada Pak Prabowo sendiri nah kalau Pak Ganjar itu jelas bahwa yang selama ini memenangkan Pak Jokowi bersama Pak Jokowi adalah Ganjar Pranowo nah dan juga dari kualitas kepemimpinan kualitas pelayanan suka belusukan kemudian melayani masyarakat itulah kepemimpinan Jokowi yang asli ya yang ini yang juga kita lihat ada dalam diri Pak Ganjar Pranowo kalau Pak Prabowo itu kan hanya klaim-klaim saja ya hanya klaim-klaim saja tidak menawarkan apa yang sudah menjadi gagasan dia secara apa secara pribadi atau secara sebagai paslon kalaupun kemudian ngomong hitam putih kini berubah lagi itu kalau cuitan dari Bang Faryamza waktu itu anda merasa itu tidak berhasil iya sementara kalau Ganjar itu kan programnya Pak Jokowi itu kan dirumuskan oleh juga PDI Perjuangan ya program apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi itu kan idenya dari Nawacita yang semuanya itu juga dirumuskan dan juga dilaksanakan sebagai program dari PDI Perjuangan misalnya PDI Perjuangan adalah partai yang membela Wong Cili bagaimana program membela Wong Cili dengan Kartu Indonesia Pintar dengan Kartu Indonesia Sehat dengan BLT ya dengan bantuan-bantuan yang lain itulah bantuan yang benar-benar pro kepada orang kecil jadi kalau dikatakan bahwa yang benar-benar ingin melanjutkan Pak Jokowi sebenarnya adalah Ganjar Pranowo bukan Prabowo karena sejarahnya sudah berbeda dibilang malah yang pasangan nomor 2 yang tidak jelas bahkan Mas Ganjar sudah sempat bilang tidak ingin meneruskan program Jokowi dengan kacamata kuda Bang Fahri melihatnya bagaimana itu? ini Pak Ganjar itu sebenarnya adalah tim sukses Pak Prabowo saat Mega Pro Pak Mahfud MD adalah ketua tim sukses Pak Prabowo Hatta jadi sebenarnya tidak bisa kita mengerti kenapa misalnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud termasuk Ibu Mega tidak mendukung Pak Prabowo sama dengan tidak bisa kita mengerti kenapa sebenarnya Saudara Anies Baswedan dan Muhammad tidak mendukung Pak Prabowo tapi oke lah ya saya cuma mau menyisir satu rangkaian cerita bahwa sebenarnya Pak Prabowo adalah hasil dari kesepakatan kolektif dari koalisi kabinet ini dan itu satu-satunya yang relevan untuk dikontestasikan dengan yang lain dengan yang menyatakan akan melawan hasil kabinet ini ini yang tidak ada sementara rakyat ini kan menonton sesuatu yang tidak jelas Pak Prabowo jelas mengatakan bahwa dari awal rekonsiliasi 2019 telah menyelamatkan bangsa kita dari COVID dari perang di dunia ini dari ketegangan geopolitik yang ada telah menyelamatkan kita bahkan sampai yang terakhir juga gara-gara rekonsiliasi inilah kemudian kita menjadi kuat nah ini yang harus diteruskan bahwa rekonsiliasi ini baik telah menunjukkan hasil yang baik dan itu diteruskan lalu itu diamini quote-unquote secara langsung atau tidak langsung oleh Pak Jokowi bahwa wakil dari kabinet yang melanjutkan perjuangan kabinet ini adalah Pak Prabowo dan itu ditunjukkan dengan sikapnya tentang IKN sikapnya tentang mega infrastruktur yang dibangun pemerintah sikap-sikapnya terhadap kesejahteraan rakyat isu stunting memberikan makan anak-anak mengurus ibu hamil dan sebagainya itu adalah kelanjutannya nah sementara yang lain memang sebenarnya harus ada lawan kan cuman lawannya itu tidak menjelaskan posisinya yang jelas sehingga publik tidak melihat bahwa ini lawannya ini sebenarnya serius gak sih gitu katanya perubahan tapi masih berada dalam kabinet katanya mau melawan tapi kemudian berubah-ubah nah inilah yang menyebabkan di satu sisi surveinya Pak Prabowo Gibran terus menerus naik sementara yang lain kemudian mengalami drop nah kami melihat kalau tidak ada perlawanan yang subtantif maka rakyat akan mengatakan yaudahlah memang kita rekonsilasi lagi aklamasi lagi sehingga kemungkinannya ini cuma satu putaran kalau di pihak kami itu ingin melanjutkan tapi juga sekaligus ingin melakukan perbaikan dan penjempurnaan keberlanjutan di pihak kami itu bukan kepada keberlanjutan personal tapi keberlanjutan program ya kemudian juga kami akan menyempurnakan dan memperbaiki apa yang diseluruhkan oleh Pak Jokowi jadi bukan dalam rangka copy paste ya apa yang sudah dirumuskan dilakukan oleh Pak Jokowi meskipun yang dilakukan Pak Jokowi juga rumusan dari PPD Perjuangan jadi disitu ketemunya tapi juga kami akan melakukan penyempurnaan misalnya salah satunya yang selama ini dengan bantuan-bantuan banyak sekali dengan menggunakan kartu-kartu kami ingin memperbaiki ingin menyempurnakan menyebut sebagai KTP Sakti jadi orang untuk mendapatkan bantuan gak perlu lagi pakai kartu-kartu yang banyak yang bisa jadi hilang atau bisa menumpuk saja di dalam dompet memberatkan tapi cukup dengan KTP bantuannya ada tapi sistem pembagian sistem pendapatannya itu tetap menggunakan kartu dan ini disebut dengan perbaikan kemudian juga soal IKN jelas Pak Ganjar sudah menyatakan bahwa akan meneruskan Pak Mahfud juga akan meneruskan karena itu adalah kesepakatan yang sudah diatur dalam undang-undang kita tetapi terkait perbaikan-perbaikan di dalam kritik-kritik masyarakat kita juga harus mendengarkan misalnya tentang masalah tanah adat yang di sana kemudian juga konsorsium pengusaha yang dianak emaskan misalnya ini juga harus diperbaiki kita tidak boleh menutup mata bahwa dalam segala proyek ada dampak negatif dan itu harus didengar dan harus diperbaiki kita jangan hanya memaksakan sebuah program atau meneruskan sepuluh tanpa memberikan juga kepada masyarakat hal-hal yang mereka juga inginkan jadi kalau di pihak Ganjar Mahfud jelas kami melanjutkan tapi dengan memperbaiki dan menyempurnakan tidak hanya copy paste apalagi dalam parti kami tidak melanjutkan misalnya dalam konteks hanya orang-orangnya saja harus ada regenerasi di situ nah disitulah kami ingin Mas Guntur kami alami kendala komunikasi sempat terputus audionya saya coba Bang Fahri terlebih dahulu kalau begitu Bang Fahri tapi kan posisinya juga dari ala satu programnya anggota kabinet itu kan anggota kabinet itu kan namanya Pak Prabowo Subianto 5 tahun bekerja sebagai teamwork di dalam kabinet Indonesia Maju ini dan dalam selama teamwork Indonesia Maju itu lahirlah gagasan lahirlah program lahirlah rencana-rencana tentang masa depan dan itu telah dibuktikan resiliensinya dalam menghadapi krisis COVID dan sebagainya yang kita apa hadapi kemarin itu nah sehingga mayoritas dari partai-partai koalisi dalam kabinet itu menyepakati Pak Prabowo yang menjadi calon presiden yang melanjutkan program-program Pak Jokowi dan di dalam pengumuman daripada koalisi ini mereka mengatakan kami adalah perlanjut dari tim Pak Jokowi dan seterusnya dan seterusnya sementara di tempat lain itu tidak jelas ini yang ditangkap oleh publik karena tidak jelas relevansi itu menjadi tidak jelas juga inilah yang menciptakan suara yang menurut saya mendekati aklamasi bahwa rakyat melihat yang relevan untuk bekerja di masa yang akan datang itu adalah yang sudah bekerja punya rencana dan memang merupakan bagian dari kabinet ini saya ambil satu contoh program IKN itu kan dari Ganjar Mahfud juga punya sikap konsisten untuk meneruskan program itu berarti kan itu arahnya jelas itu gimana ya itu ditangkap oleh publik penuh dengan keraguan bahwa kita akan memperbaiki semua yang kurang pasti semua orang juga akan melakukan itu masalahnya publik itu tidak menangkap sebenarnya apa yang mereka sikap mereka terhadap kabinet bagaimana kabinet ini bukan kabinet PDIP kabinet ini kabinet Jokowi ini jangan lupa program Jokowi itu dirumuskan oleh PDIP itu juga jadi seakan-akan Bang Fahri ini hanya Prabowo dalam kabinetnya Pak Jokowi Pak Mahfud juga dalam kabinetnya Pak Jokowi dan ingat bahwa beberapa program Prabowo itu malah menyudutkan Pak Jokowi misalnya real estate yang gagal food estate yang gagal kemudian menambah alat-alat perang dengan hutang luar negeri 360 triliun ya kemudian membeli alat-alat perang pesawat bekas itu malah membuat posisi Pak Jokowi semakin tersudut jadi kalau bicara soal dalam kabinet Pak Jokowi mengapresiasi program-program itu sementara teman-teman menolak begitu loh itulah yang menciptakan kebingungan publik anda ini posisinya dimana pengumuman deklarasi capres yang dihadiri Pak Jokowi itu hanya Ganjar Pranowo apakah deklarasinya Prabowo dengan Gibran dihadiri oleh Jokowi jawab saja dihadiri tidak kalau kita mau bertanya anggota kabinetnya itu adalah Pak Prabowo yang menjadi calon presiden dan kemudian menjadi wakilnya adalah Mas Gibran yang merupakan anak biologis dari Pak Pak Jokowi lalu kemudian berdasarkan desain platform rekonsiliasi nasional yang disebut keberlanjutan itu adalah Pak Prabowo dengan Mas Gibran jadi kan klaim satu partai politik terhadap seseorang itu yang kita mesti hapus di masa depan karena kita ini menganut sistem partai dalam demokrasi bukan partai dalam tradisi komunisme sehingga kepemilikan partai politik terhadap kandidat itu tidak bisa dibenarkan kabinet itu miliknya presiden bukan milik partai politik karena itu prinsip daripada keberlanjutan itu mengikuti maunya presiden bukan maunya partai politik ini teori presiden 2028 Pak Jokowi sudah akan berhenti menjadi presiden jadi tidak bisa kita lihat relevan kalau masih dilihat Jokowi ada dalam putaran kontestasi antara Mas Guntur oke silahkan ya sekarang itu yang berkontestan itu adalah ganja dengan Prabowo bukan dengan Jokowi sekarang masalahnya kan mau klaim-klaim Jokowi saja padahal jelas bahwa satu-satunya deklarasi capres yang dihadiri oleh presiden Jokowi adalah ganjar Prabowo Gibran meskipun Gibran anaknya sendiri Jokowi tidak hadir dalam deklarasi capresnya mereka jadi kalau ditanya siapa yang masih dukung Jokowi ya jelas ganjar Prano dong karena satu partai dengan Pak Jokowi kecuali Pak Jokowi menganulis dan bilang akan secara ekspresif oke diskursus ini masih akan panjang tapi kita akan coba didiskusi terima kasih banyak untuk saat ini Bang Faryam terima kasih Mas Guntur Romli juga terima kasih selamat sore semua terima kasih